Terima kasih masih bersama kami dan selamat pagi untuk Anda yang Bansuja bergabung dengan seputar I News Bali. Pemirsa PT. MNC Energy Investment TBK melalui anak perusahaan yang bergerak di bidang batubara, PT. Bakti Call Resources, menandatangani perjanjian jual-beli senilai lebih dari 108 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 1,6 triliun rupiah. Kegiatan jual-beli ini semakin membuktikan keseriusan MNC Group untuk merambah industri batubara. PT. MNC Energy Investment TBK atau IATA menandatangani jual-beli batubara senilai lebih dari 108 juta dolar Amerika atau setara dengan 1,6 triliun rupiah. Penandatanganan ini dilakukan melalui anak perusahaan yang bergerak di bidang batubara, PT. Bakti Call Resources, dengan tiga pihak pembeli yakni SAII Resources PTE-LTD, Visa Resources PTE-LTD, dan CPTL-PTE-LTD. Penandatanganan kontrak jual-beli ini disaksikan langsung oleh eksekutif chairman MNC Group, Hari Tandu Sudibyo. Dalam dua hari selama pelaksanaan konferensi Coal Trans Asia, PT. MNC Energy Investment TBK menandatangani kontrak di hari pertama senilai 2 juta ton dan 1 juta ton di hari kedua. Banyaknya peminat batubara, MNC Energy berkomitmen untuk terus meningkatkan produksi di tambang batubara yang dimiliki. Sejauh ini pencapaian yang kami dapatkan, namun beberapa potensi buyer telah berkomitmen untuk melanjutkan negosiasi setelah acara ini selesai. Kami akan fokus untuk mengembangkan energi ini melalui tambang batubara yang kita miliki sekarang dengan menaikkan produksi sehingga pembeli-pembeli yang setelah siap untuk mengambil batubara kita akan bisa langsung berkontrak dengan kita. Tak hanya di event ini, negosiasi dan transaksi pembelian dan penandatangan kontrak akan terus dilakukan MNC Energy di luar konferensi ini. Dari Kota Selatan, Badung, Wiredana, INews, Melaporka. Terima kasih telah menonton!